Intro Gerakan pengendalian OPT Serialia adalah upaya pengendalian responsif yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam hamparan yang luas berdasarkan hasil pengamatan OPT yang dilakukan oleh pengendali organisme penganggung tumbuhan Hasil pengamatan yang dilakukan POPT menemukan adanya spot serangan OPT penyerang batang padi yang dinilai membahayakan Laporan hasil pengamatan atau laporan peringatan bahaya atau peringatan dini tersebut Kemudian menjadi dasar dalam melaksanakan gerakan masal pengendalian OPT di Selompok Tanui Bersatu, Desa Barakang, Kecematan Budong-Budong, Kabupaten, Manguju Tengah Petugas lapangan atau petugas POPT melakukan bimbingan teknis dan pembinaan pelaksanaan gerakan masal pengendalian OPT Materi yang disampaikan Jenis OPT yang akan dikendalikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT Jenis bahan pengendali yang sesuai dengan OPT sasaran Waktu pelaksanaan yang tepat Penggunaan alat dan bahan pengendali OPT dan penggunaan alat pelindung diri atau APD pada saat aplikasi petisida Dalam kegiatan ini, bahan pengendali yang digunakan adalah insektisida kimia dengan bahan aktif di Sultak atau di Mehipo Membuat larutan sumper Sesuai dengan luas hamparan dilarutkan dalam ember, prum plastik atau seng dan dibagikan sesuai dengan kapasitas tangkaran tangki Penggunaan alat dan bahan pengendali OPT dengan penyemprotan Perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut Kalibrasi alat pengendalian Penentuan dosis dan konsentrasi bahan pengendali OPT Penentuan jenis nozzle sesuai dengan OPT sasaran Pembuatan larutan semprot sesuai OPT sasaran dan luasan yang akan dikendalikan Dan cara aplikasi yang tepat sesuai dengan OPT sasaran Berakan pengendalian adalah tindakan pengendalian untuk menekan serangan OPT pada aras atau ambang yang tidak merugikan secara ekonomi yang dilakukan secara massal dan serentak baik melalui upaya preventif maupun responsif Upaya responsif adalah tindakan pengendalian OPT Berdasarkan hasil pengamatan agroekosistem secara periodik Apabila ditemukan serangan atau populasi OPT di bawah ambang pengendalian dilakukan pengendalian menggunakan agensi pengendali hayati atau pesticida nabati dan apabila di atas ambang pengendalian dapat digunakan pesticida kimia dengan menerapkan prinsip 6 tepat Berdasarkan konsepsi PHT penggunaan pesticida harus berdasarkan pada 6 tepat yaitu tepat sasaran, tepat butuh, tepat jenis pesticida tepat waktu, tepat dosis atau konsentrasi dan tepat cara penggunaan Terima kasih telah menonton!